Bismillahirrahmanirrahim Atau 20 Ukuran daripada susahnya Kalau kita berikan angka Jadi tidak ada orang yang tidak dicoba Baik itu penyakit, gangguan orang Siapa orang diantara kita yang belum pernah dibohongi oleh orang lain Siapa orang diantara kita yang belum pernah ditipu oleh orang lain Siapa orang diantara kita yang tidak pernah dikasari oleh orang lain Banyak sekali Terjadi Dan hukum syariahnya adalah Seseorang bersabar Karena kita belajar bab sabar Manusia dalam empat keadaan Yang pertama Kalau dia dalam keadaan ketaatan Tugasnya istiqomah Kalau dalam keadaan ketaatan Tugasnya istiqomah Kalau bapak ibu sudah merasa dirinya sekarang dalam ketaatan kepada Allah SWT Sudah berusaha memakan makanan dan minum-minuman yang halal Pakaian yang halal, pendapatan yang halal Pergaulan yang halal Ibadah-ibadah wajib dan sunnah cuba dijalankan Sudah berusaha maksimal Maka tugasnya istiqomah Sudah pertahankan sampai mati Itu seperti firman Allah SWT A'udzubillahimina syaitan rojim Wa'bud rabbaka Hatta ya'ti akal yakin Sembalah Tuhanmu Kalau kau sudah istiqomah Kalau kau sudah benar Sampai datang kepadamu kematian Jadi tercontohkan kehidupan Nabi SAW Kehidupan para sahabat Kehidupan orang soleh sebelum kita Begitu mereka memahami syarat ini Halal-haramnya diterapkan sampai mereka mati Dan kita tinggal ikuti mereka saja Kemudian keadaan manusia yang kedua adalah Kalau dia dalam keadaan maksiat Ada pelanggaran-pelanggaran dia lakukan Tugas dia pada saat itu Taubat Ini keadaan manusia yang kedua Kalau lagi terjadi pelanggaran Jangan tunda-tunda taubat Kita gak tahu orang meninggal kapan Jangan pernah berpikir meninggal itu nanti Kalau masuk ruangan ICU Sebagaimana sering saya ingatkan Banyak orang keluar dari rumahnya Dengan pakaian bersih Dengan program yang banyak Ide-ide yang banyak Mungkin daftar belanjaannya penuh Ternyata keluar Mungkin dia gak nabrak orang Tapi dia yang ditabrak Mungkin mobilnya bagus Gak ada masalah Tapi tiba-tiba bannya penumpes Pecah bannya Mungkin supirnya tidur Mungkin banyak hal yang terjadi Jadi banyak orang yang tidak sadar Kalau dia akan meninggal dunia Saya baru dikirimkan kemarin cuplikan Ada satu imam diriat Oleh teman dari Saudi Subhanallah baru habis selesai sholat Dan dia kebetulan baca ayat tentang Dunia ini sebentar Hanya kehidupan yang dilalui Dengan suara yang bagus Selesai Habis salam Habis salam Dia sempat balik ke arah makmumnya Dalam kondisi imamnya Bagus, sehat Gak ada masalah Hitungan mungkin kurang dari satu menit Setelah dia balik ke makmumnya Dia sempat mematikan switch Ada pencetan untuk listrik Yang nyambung ke mikrofon Yang dia kerasin suaranya Untuk jadi imam Biasa di Saudi begitu Ditaruh di tembok Pas dia pencet Selama kemudian dia tundukin kepalanya Meninggal dunia Langsung jatuh Meninggal dunia Dicek Meninggal dunia Imam ini tidak pernah berfikir Kalau dia akan meninggal pada saat itu Dia masih sempat baca ayat Dia masih sempat balik Niat mau berzikir Tiba-tiba saja Begitu pula dengan orang Banyak melakukan Perbuatan dosa Berapa banyak Ditutup hidupnya Allah SWT Dengan cara seperti itu Tidak boleh lalai ini Tidak boleh lalai Tidak boleh terus-menerus Bangga dengan Kecantikannya Ketampanannya Gagak Apa namanya Hartanya Julukan-julukan Yang ada padanya Tidak ada gunanya Semua itu dunia Artinya kita nikmati Tapi bukan berarti Sebuah hal yang harus Membuat kita Menghina orang lain Menjatuhkan orang lain Itu semua Tidak dibolehkan Kemudian yang ketiga Manusia dalam keadaan Nikmat Kalau kita lagi merasa Makanan ada Minuman ada Tugasnya Syukur Kita tinggal bersyukur Selalu bersyukur Dan yang keempat Kalau manusia itu Dalam keadaan Cobaan Musibat Ujian Tugasnya Sabar Selamat menikmati